Saya sudah harus mempersiapkan bahasa ya, jadi sudah harus saya mempersiapkan IELTS Kemudian saya sudah menyiapkan untuk sertifikasi bahasa Perancis CV dan motivation letter yang dibuat untuk Erasmus ini memang khusus untuk Dimana saya belum memiliki alumni-alumni Erasmus di sana Masalah tulisan ini kadang kita sangat subjektif ya Saya kurang lebih 2-3 bulan untuk menyiapkan motivation letter itu sendiri Pertengahkan, nama saya Koimam Zulfikar, di sini dipanggil Koim Saya merupakan dokter umum di Puskesmas Kebuan di Jombang Jadi saya memang di bidang kesehatan dan saya tinggal di Jombang Saya lulusan dari Universitas Nasional Ulama Surabaya atau UNUSA di Jawa Timur Dan saya memilih beasiswa Erasmus karena saya sangat senang dengan programnya Mematch dengan interest saya di bidang public health atau kesempatan masyarakat Jadi memang proses dalam mengikuti program scholarship ini memang cukup panjang Dimulai tahun 2022 pertengahan dimana saya sudah harus mempersiapkan bahasa ya Jadi sudah harus saya mempersiapkan IELTS Kemudian saya sudah menyiapkan untuk sertifikasi bahasa Perancis Dimana itu merupakan syarat utama dalam masuk dalam beasiswa itu Kemudian tetangga selanjutnya adalah saya harus membuat motivation letter dan juga CV Dimana berbeda dengan beasiswa lainnya CV dan motivation letter yang dibuat untuk Erasmus ini memang khusus untuk program yang mobility Artinya tahun pertama dan tahun kedua saya itu berbeda Tahun pertama saya di Belgiah, tahun kedua saya di Perancis Dimana saya harus make sure kalau apa yang saya ingin ikuti itu match dengan program itu Tantangannya adalah saya sebelumnya belum pernah mengenal Erasmus sebelumnya Dimana saya berasal dari kota Jombang ya Dimana saya belum memiliki alumni-alumni Erasmus disana Saya belum memiliki kontak-kontak sehingga menurut saya cukup challenging Hingga akhirnya saya menemukan dari sosial media dari Erasmus Saya melihat ada program talk show dan juga mentorship program Dan saya merasa bahwa ini saya harus ikuti untuk memperdalam bagaimana sih mempelajari program disitu ini Dan Alhamdulillah saya bisa mengikuti program yang namanya European Public Health Master Ini merupakan program dari S2 atau Master Degree Yang mana bertujuan untuk meningkatkan health equality Dimana ini sangat penting yang sangat fundamental apalagi setelah COVID-19 Dimana COVID-19 itu sungguh memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam ekonomi dunia Maka dari itu dalam hal ini saya merasa bahwa public health menjadi sektor yang sangat penting untuk Indonesia Dan dari Indonesia pun sudah memberikan prioritas bidang yang harus dikembangkan Yang salah satu adalah public health Dan tantangan dari Indonesia ke depan bukan hanya kita menghadapi penyakit-penyakit yang bersifat infectious Seperti tuberculosis Kemudian juga ada lepra Tapi juga kita menghadapi dengan pandemi dari non-communicable disease Seperti penyakit diabetes mellitus, stroke, dan jantung Yang saat ini sedang santar digaungkan oleh pemerintah Indonesia Dan saya berharap bahwa program RASUS ini bukan hanya bermanfaat Untuk saya pribadi tapi juga bisa bermanfaat Baik, jadi memang yang cukup calonnya adalah dalam membuat motivasi letter Atau membuat surat motivasi Dimana ini merupakan poin utama dan poin terbesar dalam menentukan apakah kamu bisa masuk ke beasiswa atau tidak Maka untuk pembuat motivasi letter ini tidak bisa kita hanya sekali jadi, sekali buat dan jadi Karena memang masalah tulisan ini kadang kita sangat subjektif ya Kadang kita merasa, wah aku udah pede nih sama jawaban atau tulisan yang aku buat Tapi ternyata setelah kita dipeoresi oleh orang lain Atau bisa dipeer review gitu ya Ternyata masih banyak hal yang harus berbaiki Maka menurut saya yang challenge adalah bagaimana kita mengusun motivasi letter itu Karena memang dalam program saya harus menyusun dalam satu halaman Bukan berlembar-lembar, tapi hanya satu halaman Dan itu sangat menyita waktu Saya kurang lebih 2-3 bulan untuk menyiapkan motivasi letter itu sendiri Baik, jadi dalam Europe PAPEL ini memiliki 3 pathway Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Spanyol, dan ada yang berbahasa Prancis Kebetulan saya memilih yang berbahasa Prancis Jadi tahun pertama saya di Liège, University de Liège di Belgia Kemudian yang tahun kedua saya akan berkuliah di LHJSP di Hain France di Prancis Di mana keduanya harus menggunakan bahasa Prancis Kemudian juga saya harus melaksanakan yang namanya integrative module selama 1 bulan Di bulan Juli tahun pertama maupun tahun kedua Kemudian dari era PAPEL yang lain juga ada kesempatan Misalkan kalau teman-teman mau mengikuti di pathway berbahasa Inggris Bisa di Sheffield University, bisa di Maastricht, bisa di Poland, bisa di Dublin Kalau di dalam pathway bahasa Spanyol itu bisa di Granada Spanyol Jadi memang saya menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat fundamental untuk kita Apalagi kita setelah post-Covid memang kesehatan itu yang utama, sangat prioritas Saya melihat bahwa meskipun pemerintah sudah memberikan dana yang cukup besar dalam bidang kesehatan ini Saya menyadari bahwa health inequality atau kesehatan dalam kesehatan ini masih terjadi Kebetulan saya memang berada di sebuah daerah yang mana cukup jauh dari pusat kota Jadi kurang-kurang satu jam dari pusat kota Saya harus menyusuri jalan Dan di mana di sana rata-rata memang orang-orang bermukim di cukup remote area Ada di pegunungan, ada yang melewati jembatan dan sebagainya Saya melihat bahwa hal-hal seperti itu merupakan hal yang mungkin bukan hanya terjadi saya Bahkan saya pun masih di Jawa ya Bayangkan yang ada di luar Jawa betapa sulitnya mengakses kesehatan Sehingga saya merasa bahwa kehadiran saya menjadi award di Erasmus ini Sangat fundamental untuk bisa membawa aspek-aspek yang bisa menunjang kestaraan dalam kesehatan itu Itu yang saya harapkan karena memang Eropa merupakan negara atau benua yang sangat terkenal dengan health equality-nya Bagaimana sehat itu setara untuk semua lapisan masyarakat pada itu Siap, jadi memang saya ada misi karena saya tidak tangan kosong untuk berangkat di Perancis ataupun Belgia Saya membawa misi juga sebelum saya berangkat Karena kebetulan saya bukan hanya bekerja di puskesmas tapi saya juga bekerja di pondok pesantren Di mana saya memberikan edukasi serta memberikan program-program terlihat kesehatan Dan berbagai bidang di bawah dari kesehatan itu sendiri Maka saya berharap bahwa saat saya membawa experience yang saya sudah lakukan di Indonesia di Jumbang ini Saya bawa ke Belgia dan Perancis Saya berharap bisa belajar bagaimana komparasi studi terkait implementasi program-program yang dilaksanakan di Eropa Saya bandingkan dengan di Indonesia Dan harapannya saya bisa memiliki sebuah draft dan saya bisa menyiapkan planning yang sangat konkret Untuk bisa mengembangkan program yang lebih sempurna saat saya kembali ke Indonesia